SBY, Presiden Surya Bashar al-Assad, Amerika dan sekutunya Ditulis oleh Nafis di SeaWorld.com Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sebelum masuk ke inti tulisan, penulis akan membahas sekilas tentang apa yang terjadi di Surya Ada yang tahu siapa Presiden Surya yang sas saat ini? Ya Anda tepat sekali, Presiden Surya yang sas saat ini adalah Bashar al-Assad Bashar al-Assad merupakan sosok yang populer di Surya Beliau menang pada pemilu tahun 2000 Pada tahun 2014 lalu, Bashar al-Assad memenangkan lagi pilpres di sana Dengan mengantongi 88,7% suara Bashar al-Assad pun kembali menjuki kursi Presiden Surya untuk ketiga kalinya Satu-satunya oposisi yang kuat di Surya adalah kelompok teroris Ikhwanul Muslimin Yang memiliki hubungan sejarah dengan PKS di Indonesia Jadi tidak heran jika Tagar ganti Presiden di Indonesia adalah orang PKS Karena induk mereka di Surya yaitu Ikhwanul Muslimin Juga melakukan hal yang sama untuk menjatuhkan Presiden Bashar al-Assad Seperti yang sudah penulis bahas dalam tulisan di SeaWorld.com Dan untuk mengetahui hubungan antara PKS dengan kelompok teroris Ikhwanul Muslimin Bisa dibaca juga di SeaWorld.com Lalu, kenapa Presiden Surya yang sahbah Bashar al-Assad mau menggulingkan Dan siapa di belakang pemberontak Surya? Presiden Surya Bashar al-Assad yang dikatakan manusia terlakrat oleh Abdul Somad Faktanya, Bashar al-Assad adalah orang yang berani mengatakan untuk menutup semua kedutaan Israel Memutuskan semua hubungan dengan Israel Melakukan embargo kepada Israel Serta mendukung rakyat Gaza di Palestina dalam konferensi Gaza Liga Arab di Doha Qatar pada tahun 2009 seperti yang terlihat dalam cuplikan video berikut ini Dalam cuplikan video di atas, kita juga bisa melihat Jika Amerika dan sekutunya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah di Surya dibawah ke pemimpinan Presiden Bashar al-Assad Kemudian, kita tidak heran jika Menteri Luar Negeri atau Menlo Amerika, Menlo Turki, dan pimpinan pemberontak Surya Pernah melakukan pertemuan bersama seperti yang dimuat dalam situs VOA Indonesia.com Dan faktanya, Amerika, Israel, dan sekutunya adalah pihak yang berada di belakang dan membiayai pemberontak Surya Seperti yang diberitakan oleh media nasional dan internasional berikut ini Ada yang tahu kenapa Surya ingin dihancurkan oleh Amerika, Israel, dan sekutunya? Karena Surya merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang ingin digulingkan oleh Amerika Ini adalah memo yang menjelaskan tentang bagaimana kita, Amerika Serikat, akan menggulingkan tujuh negara dalam 5 tahun Dimulai dari Irak, lalu Surya, Libanon, Libya, Somalia, Sudan, dan akhirnya Iran Kata Clark menirukan si pejabat seperti yang dimuat dalam situs Merdeka.com Kita masih ingat bagaimana Amerika dan sekutunya menghancurkan Irak Dengan Dalih Saddam Hussein memiliki senjata kimia dan biologi Tapi akhirnya, Donald Trump sendiri yang mengatakan tidak ada senjata pemusnah massal di Irak Aku tak peduli kau menyebutnya apa Aku ingin kasih tahu Mereka, Presiden George Webas, dan jajaran administrasinya bohong Mereka bilang di sana Irak ada senjata pemusnah massal Sebenarnya tidak ada Dan mereka tahu soal ini Tidak pernah ada yang namanya senjata pemusnah massal Seperti yang dilansir dalam situs Tirta.id Dan Donald Trump sendiri yang memberitahkan agar Amerika menguasai ladang minyak di Irak Seperti yang diberitakan dalam situs news.detik.com Jadi, sudah paham bagaimana Amerika menghancurkan Irak Dan menguasai minyak mereka dengan Dalih Irak memiliki senjata pemusnah massal? Come on guys, jangan terlalu sempit pikirannya Karena ini semua hanya taktik Amerika dan sekutunya Untuk menguasai minyak di Irak dengan Dalih Senjata Pemusnah Massal Amerika juga memiliki pilot project di Suriah Bernama Trans-Arabian Pipeline Yang diharapkan akan mampu menghubungkan ladang-ladang minyak di Arab Saudi Dengan pelabuhan-pelabuhan di Lebanon via Suriah Seperti yang diberitakan dalam situs kumparan.com Setelah mengetahui bahwa Amerika, Israel dan sekutunya adalah pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan Suriah yang sah Di bawah kepemimpinan Presiden Basel al-Assad Jadi kita sudah paham, siapapun yang keluar-keluar turunkan Presiden Suriah di Indonesia Dengan propaganda bahwa Bashar al-Assad Mereka itu sebenarnya antek Amerika, Israel dan sekutunya Sederhananya, jika Presiden Suriah Bashar al-Assad jatuh Maka secara tidak langsung Kita ikut menyukseskan misi Amerika untuk menggulingkan Suriah Sehingga Amerika bisa menguasai jalur pipa gas alam di Suriah Lalu, apa hubungannya dengan SBY? Penasaran Penulis juga baru mengetahuinya kemarin di salah satu postingan teman Ternyata SBY pernah meminta Presiden Suriah yang sah Bashar al-Assad untuk mundur dari jabatannya Seperti yang terlihat dalam beberapa screenshot berikut ini Apakah pantas seorang SBY yang merupakan Presiden Indonesia yang sah saat itu Malah meminta Presiden Suriah yang sah Bashar al-Assad untuk mundur? Presiden Suriah Bashar al-Assad itu merupakan pilihan mayoritas rakyat Suriah Yang menang telat dengan perolehan suara mencapai 88,7% Bagaimana perasaan rakyat Suriah bahwa Presiden mereka yang dipilih oleh mayoritas rakyat Suriah Malah disuruh mundur oleh Presiden Indonesia saat itu Yaitu SBY Apakah SBY ingin menyukseskan misi Amerika, Israel dan sekutunya Untuk menggulingkan Bashar al-Assad sehingga Amerika bisa menguasai jalur pipa gas alam di Suriah? Penulis tidak pernah melihat rakyat Suriah atau Presiden Suriah yang sah Bashar al-Assad Meminta SBY Presiden Indonesia yang sah saat itu untuk mundur dari jabatannya Apakah pantas orang Presiden meminta Presiden yang sah di negara lain untuk mundur? Prihatin! Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sama-sama pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax